Intro Jadi ada apa dong ngedangku sini? Aku lagi banyak masalah, Med Aku baru dirumahkan Karena pandemi COVID Orangtuaku lagi sakit Butuh banyak biaya Buat, perobat Kamu mau gak bantuin aku? Butuh berapa dong? Sekitar 50 juta Gini dong, kalau aku boleh jujur ya Sekarang keadaanku juga gak baik-baik amat Tokoku juga lagi sepi Dan puji Tuhan Oleh karena maju jatuh Tuhan Masih bisa survive Jadi mungkin untuk sekarang sih Belum bisa sih dong Untuk minceme duit ke kamu Aduh Bingung aku mau ngapain lagi Gini aja dong Minggu ini kan ada ibadah Gimana kalau lu ikutan aku ibadah bareng deh Hari minggu ini Kita doa sama Tuhan bareng-bareng Bawa masalah kita Aku yakin Tuhan pasti bisa bantu Aku lagi banyak masalah Gak murah aku kalau lu ke gereja Justru saat saat seperti inilah kita perlu dekat sama Tuhan sih Aku yakin Tuhan pasti bisa bantu masalah kita Gak dulu deh Kalau kamu emang gak bisa bantu aku Ya aku pulang dulu aja Oke dong Ntar kita pulang bareng aja Oke deh Duh Ntar aku bantu kamu dalam doa deh Fet Aku juga butuh doa dari kamu Aku butuhnya duit Bagaimanapun juga Aku tetap doain kau deh Duh Halo pak Guali men-talking sebentar pak Hah Ada apa ya pak Saya mau menawarkan bapak sebuah peluang Peluang apa ya pak Kalau Asuransi gak dulu deh Bukan asuransi pak Kalau MLM gak juga deh Gak 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 Bukan juga MLM pak Saya ingin ngajak bapak bermain tepuk gambar Heee Pak Kalau mau ngajak main itu Yang kayak Mobile Legends, PUBG Yang jaman now lah Apabila bapak bisa menangkan permainan ini Saya akan memberikan bapak sejumlah uang Bagaimana pak? Hei Duh Kayaknya feeling gue agak enak deh nih Pemanan ini kayaknya abal-abal Eh Gak apa lah Fet Kapan lagi Ada permainan kayak gini Dapat duit Cuman main lagi Tapi serius deh Duh Feeling gue agak baik banget Sudah-sudah lah Fet Kalau kamu gak mau ikut main ya Kamu pulang aja deh Yaudah deh Duh Gue balik dulu ya Atasnya Ya ya oke Oke pak Ayo kita main Bagaimana pak? Ada uang untuk membayar? Gak ada Gak ada Oh gak apa-apa pak Saya bisa membantu bapak dengan cara yang lain Boleh tunjukin tangannya pak? Ow Apa-apaan nih pak? Oh tenang pak Saya menganggap bapak sudah bayar saya 100 ribu dengan 1 senjilan yang tadi Oke tuh Ayo kita main lagi Aduh Aduh Yes Sini tanganmu Apa-apaan nih? Lepasin Ini uangmu Kau menangmu Hah? Kalau bapak ingin mendapatkan uang yang lebih banyak lagi Bapak bisa mengikuti permainan kami yang selanjutnya Permainan apa lagi? Mohon menghubungi nomor yang tertera Slotnya terbatas Sampai jumpa Halo 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 Ada tembuk dengan sikap ini Bapak ada Tentang jauh Iya Saya belum bermain Baik Tumpah bahagian Anda Di tempat ini juga ditentukan selamat menikmati Pak, Pak, mau kemana kita ini? Pak, mau kemana kita? Pak, aku tidak tahu apa masalah kalian Pak, tapi bukan begini, saya memperlakukan malita Pak, 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 Pak 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 Lama setelah itu, polisi berhasil menangkap organisasi yang mengatur permainan Scoot Game. Mereka dikenakan hukuman yang setimpal. Dodo memakai uang yang dapat untuk membantu keluarga korban Scoot Game. Dan Dodo juga memenuhi janji untuk membantu pendeta Joshua dalam melayani anak-anak jalanan. Melalui pelayanan tersebut, banyak anak-anak jalanan yang berhasil dijangkau. Dan anak-anak tersebut juga menjangkau banyak lagi jiwa. Tetapi, kabar yang membuat Dodo sangat bahagia, orang tuanya pun akhirnya menerima Tuhan Yesus. Kejadian 50 ayat 20 Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Immanuel, Allah selalu berserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!